hai oke assalamualaikum selamat pagi bosku kali ini saya akan bikin video karena banyak kawan-kawan bertanya bang saya pernah memelihara anak ruwak-ruwak tapi tepat mati tidak mau makan mungkin stres segala macam jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi guys bagaimana cara kita merawat anak ruwak-ruwak tanpa induknya biar dia mau makan biar dia sehat dan harapan kita sampai dewasa makanannya seperti biasa sama yaitu nasi kita campur dengan pur ayam terutama ayam pedaging biar cepat sehat Hai cara merawatnya simpel guys jadi karena ini masih bayi masih anak-anak Hai dia belum bisa makan sendiri kecuali dipandu sama induknya jadi gimana cara kasih makan dia ya sambil kita suapin seperti layaknya anak-anak burung lainnya Hai sambil tersopin Hai sambil kita pegang-pegang kasih minum begitu sampai dia bisa makan sendiri guys nah tentunya seperti ini oke guys nah ini adalah anak ruwak-ruwak jadi tinggal kita buka mulutnya kita kasih makan seperti biasa kita buka mulutnya nih kita suapin guys secukupnya nah diamkan beberapa saat biar dia menelan dulu sambil mencerna nanti kita suapin lagi guys Hai terus jangan terlalu banyak-banyak Hai kira-kira 43 suap cukup Hai gc Hai kita buka mulutnya kita suapin nah menunggu dia mencerna makanan baru ya kita ngopi dulu jangan lupa selalu mengawali hari dengan kopi guys karena kopi bikin semangat ah mantap dan sedikit rokok Hai meningat-pingatan pemerintah merokok itu merugikan kesehatan Hai terutama ibu hamil ya Hai jelas merugikan kantong Hai tapi tidak merokok dunia sepi guys Hai ngopi dulu Hai ah mantap Hai nah kita suapin lagi hai hai,عة merah seetik hai hai selamat menikmati ini lah anak ruak-ruak semoga nanti dia besar, sehat dan jinak jinak nanti kita lepas guys di sekitar rumah kita ya dia bermain dan berkembang biak oke guys saya rasa demikian ya ini anak ruak-ruak ini dari umur satu minggu saya ambil sekarang udah mau satu bulan lebih lah, udah besar tuh jadi kawan-kawan kalau dapat anak ruak-ruak jangan dibiarkan taruh di kandang terus makan sendiri, dia belum bisa harus kita bantu oke, semoga tip ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.